Assalamualaikum para pecinta Bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kami ingin menginformasikan tentang APBF Open Congress 2024 yang bakal digelar di Hotel Mountian Bangkok. 18 Mei hingga 27 Mei 2024. Dan untuk event ini Indonesia akan mengirim 7 tim di beberapa nomor pertandingan. Untuk diketahui APBF kali ini bukan merupakan kualifikasi kejualan dunia dan bersifat transnasional. Artinya boleh gabungan beberapa negara untuk mengirimkan timnya. Dan satu negara bisa mengirimkan lebih dari satu tim untuk satu nomor. Bahkan negara yang bukan anggota zone 6 pun boleh ikut serta. Sayang pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 31 Maret kemarin. Lengkapnya ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, Ayo subscribe sekarang. Oke guys. No more open team APBF Congress 2024 diikuti 25 tim dengan China, 8 tim, dan Tuan Rumah Thailand dengan 5 tim. Sementara Macau, Indonesia, dan Jepang. Jepang turun dengan 2 tim. Yang lainnya ada Bangladesh, New Zealand, Hong Kong, USA ada ya. Ada Korea dan ada gabungan beberapa negara. Anggota zone 6. Total jadi 25 tim. Indonesia diwakili oleh Jarum Super dan Sulut Open. Jarum Super dikaptani oleh Paulus Subgandi, Jamie Boyoh, Leslie Gonta, Stephanie Supno, Agus Gustrianto, dan Anthony Subroto. Sementara Sulut Open dengan para pemain Mario Mambu, Cliff Tangkuman, Bill Mondigir, Tommy Rogi, dan ada seorang pemain wanitanya, ada Elvita Lasut dengan non-playing captain John Tumeu. Ladies Team, pesertanya 11 tim. China dengan 2 tim, Thailand dengan 2 tim, Japan dengan 2 tim, Indonesia 2 tim, dan Korea 3 tim. Indonesia diwakili oleh Ganesha Brice Club dan Kaltim Putri. Ganesha Brice Club, Treside Awi, Setiatin Afriani, Ferada Mayanti, Riantini, Nur Afifatul Rohinun, dan Diana Aulia Rahma. Sementara Kaltim, ada Ika Ayu Pispitasari, Esther D. Soriton, Adela Safira, dan Juastri Siska. Kaltim Putri adalah tim yang dipersiakan untuk PON 2024. Mixed Team, diikuti oleh 19 tim. China 6 tim, Hong Kong 5 tim. Sebetulnya 6 tim juga karena 1 tim bergabung dengan NBA. Kemudian Japan 2 tim, Indonesia 2 tim, New Zealand 1 tim, Taipei 1 tim, dan 2 tim gabungan berapa negara? Indonesia 2 tim, Indonesia diwakili oleh Ganesha Brice Club dan Bineka. Ganesha terdiri atas Tony P. Sasramiharja, Benny J. Ibradi, Taufik Asbi, Luce Boyoh, Julita Grace Tueze, dan Duita Sonja. Menurut Bineka, Handoyo Susanto, Hartono, Linda Sutompul, dan Connie Sumampau. Senior Team, diikuti oleh 10 tim. China 2 tim, Thailand, India, Indonesia, Taipei, Australia 1 tim, Hong Kong 1 tim, dan Korea 1 tim. Indonesia diwakili oleh Jarum Super. Bertowar Poli'i, M. Apin Nurhalim, Santo Sosi, Sugeng Triworo, dan Tanujan Sugiarto. Dengan demikian, Indonesia mengirimkan totalnya 7 tim. Ganesha 2 tim, Jarum Super 2 tim, Sulut 1 tim, Kaltim Putri 1 tim, dan Bineka 1 tim. 7 tim totalnya. Oke, kemudian, di nomor Junior, U26, besetannya 8 tim, U26 Girls, 5 tim, U21 8 tim, dan U16 9 tim. Namun, Indonesia tidak mengirimkan tim di nomor Junior ini. Nah, bagaimana dengan sistem pertandingan? Sistem pertandingan adalah, tergantung jumlah peserta, bisa round robin, kalau jumlah peserta sedikit, bisa round robin, karena waktunya kan ada 10 hari itu ya. Mungkin, mungkin ada beberapa hari terakhir digunakan untuk open pairs ya. Minimal 8 hari ya. Jadi, bisa round robin, bisa double round robin, atau triple round robin, atau Swiss. Mari kita kasih contoh untuk open team. 25 tim. Dia bisa ketemu semua, round robin, untuk 25 session ya. Kalau dibagi 8 hari, ya bisa 3 sesi sehari ya tau ya. Ya, padahal, 1 hari bisa memainkan 48 sampai 64 tapan. Dan, persyaratan untuk kejualan di APBF, apakah kongres atau championship biasa, itu minimal 12 board ya. Sehingga, masih memungkinkan melakukan round robin satu putaran untuk open team. Dan, bisa juga, kalau waktunya berlebih, ditambah dengan Swiss gabungan antara, apa, round robin, sisa harinya digantung, bermain berangkali 3 sesi, berapa Swiss, atau 4 sesi, atau 6 sesi, berapa sesi terakhir, dimainkan Swiss ya. Untuk menemukan sang juara. Untuk jumlah tim lain, apa, girls misalnya cuma 11 tim, apa, ladies cuma 11 tim, ya bisa, dua kali round robin, ya. Oke, kemudian, untuk diketahui juga informasi tambahan bahwa, kenapa kok open, banyak sekali persertanya, karena open, apa, apa, even open team, diakui sebagai world tour oleh WBF, WBF. Sehingga, Anda akan dapat master point dari WBF untuk nomor open team di APBF Kongres kali ini. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dan untuk tim Indonesia, kami sampaikan selamat berjuang di APBF Kongres Bangkok 2024. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.